Yang pemisah dalam rangka menjerap aspirasi masyarakat, anggota DPRD Provinsi Jambi Juli Yuliarti dari Fraksi Demokrat menggelar Rises Tahap 3 Tahun 2023. Rises digelar di Kelurahan Pasir Putih, Kota Jambi. Rises ke-3 Tahun 2023, Juli Yuliarti, anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Demokrat, digelar DRT 22, Kelurahan Pasir Putih pada Jawat Malam. Rises dihadiri oleh ratusan warga. Dalam sambutannya, Juli Yuliarti menyampaikan tujuan diadakannya Rises, yakni untuk menjerap aspirasi masyarakat yang akan disampaikan dan diperjuangkan dalam rapat provinsi nanti. Dan untuk tahun ini, ada banyak usulat yang sudah direalisasikan. Baik itu melalui program pemerintah, ataupun melalui pokir anggota DPRD. Kami atau saya tidak bisa menjembatani untuk keluhan-keluhan aspirasi dari bapak-bapak ibu-bubu yang menyangkut ada di komisi 1, ada di komisi 3, atau di komisi 5, bukan berarti itu. Saya akan menampung itu semua, nanti kami akan berembuk semua ketika kawan-kawan yang 55 anggota Dewan sudah melaksanakan Rises, kami akan rapat di badan anggaran ini saya bawa. Keluhan dari, misalnya salah satunya di sini di RT21 dan sekitarnya di Kelurahan. Ada banyak usulan yang disampaikan warga yang hadir, mulai dari infrastruktur hingga tentang UMKM. Asmidar salah satunya, warga RT22 ini mengusulkan agar Yuli dapat membantu UMKM khususnya di pemasaran. Menurut Asmidar, saat ini pemasaran menjadi permasalahan yang belum tuntas. Yang mau kami tanyakan yang pertama ibu, itu mengenai UKM ya ibu. Sebenarnya bukan hanya modal yang kami butuhkan, tapi pemasarannya ibu. Nah, apalagi sekarang ini produk-produk bahan-bahan baku itu sudah pada naik semua. Ya kan, gula naik, tepung-tepung naik. Sementara harga yang kami tawarkan dengan yang jual di pasar itu hanya Rp800. Di sisi lain, Ketua RT22 Budi Santoso menyampaikan terima kasih karena sudah menelenggarakan riset di tempatnya. Yuli menjadi anggota di PRD pertama yang mau datang dan mendengar aspirasi warga.